kenapa sih pengguna seks plus lebih banyak wanita jawabannya ada di video berikut ini bisa meningkatkan hubungan seksual pada kasus-kasus tertentu terutama pada kasusnya wanita karena karena pria itu sex toys digunakan biasanya sebagai alat-alat masturbator untuk masturbasi kalau pada wanita berbeda seorang wanita kurang mendapatkan gairah kurang mendapatkan rangsangan seksual yang baik pasangannya bisa menggunakan vibrator misalnya alat yang bergetar-getar itu untuk merangsang juga ketika foreplay merangsang daerah klitoris dari pasangannya sehingga wanitanya menjadi lebih bergairah lebih terangsang dengan adanya bantuan alat tersebut jadi alat tersebut bisa sebetulnya membantu untuk meningkatkan gairah atau rangsangan pada pasangannya resiko kesehatan sebetulnya kalau digunakan dengan baik bersih sebetulnya aman-aman aja ya nah masalahnya adalah ketika dia menggunakan listrik terbuka ke strom gitu ya ada yang ke strom atau dia menggunakan sex toys tapi gak dibersihin akhirnya jamurnya tumbuh disitu dipakai berkali-kali akhirnya menjadi ada infeksi menolak seksual apalagi dipakai bergantian-gantian jadi pasangan ini sekarang pakai yang ini temannya pinjem lagi segala macem karena punya satu dipakai rame-rame ya jadi ini ya makan bisa menimbulkan perpindahan dari penyakit jadi kalau mau memakai sex toys ya sebaiknya tidak pinjam tidak meminjamkan sex toysnya kepada orang lain kemudian ketika sudah digunakan dibersihkan dibersihkan bersihkan itu kebanyakan silikon ya jadi silikonnya dibersihkan bersih kemudian dikeringkan disempen di tempat yang kering jadi lebih safe lebih aman tidak ada penyakit yang nempel harus melihat dulu bahwa kita memang butuh gak sex toys untuk membantu meningkatkan gaya seksual ataupun mendapatkan kepuasan jadi ketika sudah ada kita bisa memilih apakah sex toys ini akan kita gunakan sendiri untuk masturbasi jadi ketika kita butuh menggunakan alat masturbasi berarti kita memilih yang sesuai dengan kegunaannya jadi kalau pada wanita mungkin dia perlu adanya seperti penis gitu ya ataupun ada vibrator yang khusus untuk daerah klitorisnya dan lain-lain nah kalau pada laki-laki memang dilihat kegunaannya tadi sehingga dapat dipilih sesuai dengan kegunaannya dan yang kedua adalah kita harus bersih dalam menggunakannya jadi kita harus menyimpan dengan baik menggunakan dengan baik, membersihkan dengan baik setelah menggunakannya karena kalau tidak tadi seks toys tersebut berpotensi untuk menjadi sumber penyakit karena pada wanita misalnya ada keputihan nempel disitu, bakteri nempel disitu, jamur nempel disitu sehingga ketika dia digunakan malah sakit jadi ini juga harus difikirkan dengan penggunaan seks toys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati